Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dan kami Ruzda Mawang Pada sempatan kali ini, video yang ingin kami sampaikan Tentang tutorial singkat cara mengatasi ajukan PAK 2023 Bermasalah dengan jabatan kosong di kinerja BKN Ada pun catatannya, Bapak Ibu Sebelum kami lanjutkan ke tutorialnya Di sini caranya atau solusinya Kami menggunakan tambah PAK 2022 Hasil PAK integrasi secara manual Sedangkan untuk cara sinkron AK-ICIS-IN masih belum ketemu solusinya Jadi bagi Bapak Ibu yang kemarin sudah terlanjut Menggunakan cara sinkron AK-ICIS-IN Harap bersabar terlebih dahulu Sambil kita menunggu mencari solusinya Apakah murni karena bawaan aplikasi e-kinerjanya Setelah maintenance kemarin Atau ada cara lain Kita tunggu terlebih dahulu Harap bersabar Bapak Ibu Untuk yang menggunakan cara sinkron AK-ICIS-IN Kita lanjutkan Bapak Ibu Dengan cara manual tadi Tambah PAK-nya Caranya Bapak Ibu Silahkan nanti login ke aplikasi e-kinerjanya Di bagian menu Angka kredit Bapak Ibu Diklik menu Langkahnya Bapak Ibu Langkah pertama Sebelum melakukan tambah PAK 2022 Secara manual Kita klik Sinkron jabatan AC-ICIS-IN Terlebih dahulu Kita klik Bapak Ibu Pastikan sudah muncul jabatannya disini Setelah itu Baru kita tambahkan secara manual Tambah PAK 2022 Disini Bapak Ibu Tentunya Dasarnya PAK yang kita input Adalah PAK Hasil Integrasi Tahun 2022 Pastikan PAK-nya sudah keluar Sudah selesai Sudah didownload Atau sudah bisa Di Ambil dokumennya Cara mengambil dokumennya Bapak Ibu Bisa nanti masuk ke MyISN Di bagian riwayat Angka kredit Silahkan nanti didownload disana dokumennya Atau jika tidak ada Bapak Ibu Silahkan hubungi ke pegawai sempatnya Untuk meminta file dokumennya Untuk cara mendownload hasil PAK Integrasi Tahun 2022 Di MyISN sudah kami sampaikan pada video kami sebelumnya Disini tidak kami terangkan kembali Jadi yang diisi Bapak Ibu disini Nomor ISK PAK Nomor ISK PAK Bapak Ibu Coba kita lihat PAK Integrasinya Ini dokumennya Biasanya ada di paling atas ada nomornya Penetapan angka kredit Integrasi Silahkan dimasukkan nomornya Ke kolom nomor ISK PAK Tanggalnya Bapak Ibu Silahkan dilihat Tanggalnya Biasanya ada juga di bagian bawah Ini 29 Desember 2023 Total angka kredit Bapak Ibu Disini Masukkan dengan menggunakan tanda titik Jika ada komanya Ini Bapak Ibu Totalnya Silahkan dilihat Nanti jangan sampai salah masuk Salah masukkan Bapak Ibu nilainya Total angka kredit Hasil PAK Integrasi Masukkan ke kolom Total angka kredit Terakhir Bapak Ibu Tinggal unggah file FAK-nya Dicari Bapak Ibu file FAK-nya Setelah itu Dipilih file-nya Tinggal klik OK Bapak Ibu Kita klik OK Automatis akan masuk Bapak Ibu Disini Statusnya disini Bapak Ibu Pengajuan Namun Penghatikan di bagian Jinjang ini Ada warna merah Dengan catatan Data Jinjang kosong Caranya untuk mengatasi ini Kita klik di bagian aksi Klik Detail Kita klik Muat ulang Automatis akan Terisi Jinjangnya Sesuai dengan Jinjang Masing-masing Statusnya Bapak Ibu Disini Pengajuan Jika Bapak Ibu Ada mengalami Kesalahan Dalam mengisikan Angka kredit Ataupun yang lainnya Disini Nanti silahkan Di-edit Terlebih dahulu Sebelum statusnya Disetujui oleh Atasan langsungnya Jika sudah Disetujui atasan langsungnya Tidak bisa lagi di-edit Kecuali Dibatalkan oleh atasan langsungnya Cara Mensetujui Tentunya Atasan langsung Melakukan Proses Atau verifikasi Untuk melakukan Plaksetujuan Disini langsung Kami contohkan Dengan login Ke atasan langsung Untuk melakukan Plaksetujuan Menunya sama Bapak Ibu Di ikan erja Silahkan nanti Masuk ke Plaksetujuan Park Dicari Bapak Ibu Siapa Tadi Bawahannya Melakukan Pengajuan Biasanya Ada statusnya Seperti ini Pengajuan Tinggal Diklik Bagian Detailnya Ini Silahkan Nanti Lakukan Tolak Atau Setujui Tergantung Verifikasi Oleh Atasan Masing-masing Kita Setujui Bapak Ibu Kita klik Oke Jika Ada kesalahan Bawahannya Ingin Mengubah Nanti Bisa Berdialog Dengan Atasannya Untuk Melakukan Pembatalan Park Kita Kembali Bapak Ibu Ke Akun Bawahan Tadi Disini Statusnya Kita Coba Replace Tergit dulu Supaya Mengubah Menjadi Persebutujuan Kita Replace Oke Bapak Ibu Statusnya Sudah Mengubah Menjadi Persebutujuan Langkah berikutnya Bapak Ibu Tentunya Kita Lakukan Ajukan Park Tahun 2023 Tinggal Klik Tambah Silahkan Nanti Dicek Bapak Ibu Di bagian Data Pegawainya Apakah Sudah Tepat Kita Langsung Ke bagian Menu Pengajuan Angka Kredit Saja Pilih Tahunnya Tahun 2023 Skapi Dipilih Bapak Ibu Pilih Tentunya Tahunan Sudah Di Sudah Berlalu Tahun 2023 Kita Cik Perhitungannya Bapak Ibu Pastikan Perhitungannya Sudah Masuk Nilainya Ini Bapak Ibu Untuk SKP Golongan 3D Dengan Pengindikat Baik Nilainya Jika Pool Satu Tahun Mendapatkan 25 Angka Kreditnya Ditambah Dengan Angka Kredit Yang Ada Tahun 2022 Hasil Integrasi Menjadi 258 Sekian Sekian Ini Sudah Terakumulasi Bapak Ibu Sudah Terjumlah Jika Tidak Terjumlah Dengan Angka Kredit Yang Lama Bapak Ibu Berarti Masih Salah Jangan Dilanjutkan Ini Sudah Terakumulasi Angka Kreditnya Dengan Yang Baru Dan Yang Lama Tempat Lokasi Diisi Bapak Ibu Tempatnya Bisa Nama Kabupaten Kotanya Tangga SK Tangga Pengajuan Tangga Sekarang Bisa Bapak Ibu Jika Tidak Ada Ketantuan Khususus Dari Atasan Silahkan Nanti Berdialog Untuk Masalah Tangga SK Disini Bapak Ibu Ada Tanda Merahnya Jika Pengajuan Tidak Dilakukan Ayah Tahun Maka Harus Memilih Apakah Untuk Kenaikan Pangkat Dan Kenaikan Jabatan Silahkan Anda Disesuaikan Bapak Ibu Disini Kebetulan Karena Ayah Tahun Tidak Kami Pilih Bapak Ibu Kita Langsung OK Statusnya Bapak Ibu Disini Drap Kita Klik Lagi Di bagian Aksi Disini Untuk Melihat Bisa Nanti Diklik Detail Bapak Ibu Untuk Melihat Apakah Sudah Tepat Isiannya Atau Bisa Juga Nanti Di edit Jika Ada Kesalahan Sebelum Ajukan Park Park Di Park Di Klik Oke Bapak Ibu Berhasil Melakukan Pemper Park Langkah terakhir Bapak Ibu Kita Ajukan Park Jika Sudah Terasa Lengkap Dan Benda Siannya Kami Contohkan Kami Langsung Ajukan Park Kita Klik Kita Klik Oke Nanti Di Perkosisi lagi Di Atasan Langsungnya Untuk Melakukan Penolakan Atau Persetujuan Park Di Sini Bapak Ibu Untuk Masalah Persetujuan Pada Atasan Langsung Atau Kepala Pimpinannya Tidak Kami Lanjutkan Sudah Ada Pada Video Kami Sebelumnya Silahkan Ditonton Jika Ingin Melihat Ceren Lengkap Sampai Dengan Persetujuan Untuk Tahun 2023 Di Atasan Langsungnya Ini Saja Bapak Ibu Yang Saya Sampaikan Pada Sempatan Singkat Kali Ini Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semua Maaf Bika Dalam Penyampaian Kami Sedikit Terbung Bungu Atau Ada Yang Salah Kami Menyampaikan Keliru Dalam Perkataan Akhirnya Kami Sudai Dengan Nubillah Taufiq Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh